Anda siapa ya, main dulu di kursi ruangan saya? Gue kan calon sama Mbak Flora Jadi gue tuh gak boleh kalah dari Sakinah Terus bisa ngelakuin apapun yang Sakinah lakuin Jadi gue yang lebih pandus banget ada disini Kok pandus sih? Dan kalian bisa lihat ya betapa pengennya Flora itu menjadi seperti Sakinah Sampai-sampai dia pun akhirnya belajar ngaji sama Pak Ustadz Ya bagus banget sih ya, biar nantinya Flora tuh akhirnya tobat dia Setelah dia belajar ngaji Harapan kita sih seperti itu ya Ya mungkin awalnya dia tuh iri dengki sama Sakinah Tetapi semoga saja lama-lama nanti tobat setelah dia benar-benar belajar Kemudian terlihat ya Fadil yang sedang berada di kantornya Dennis Tentu saja Dennis kaget banget ya ketika kursinya diduduki oleh seseorang Dan ternyata itu adalah Fadil Kemudian Fadil pun mengatakan kepada Dennis Kalau dia yang berhak duduk di tempat ini Yang lebih cocok duduk di tempat ini Karena dia adalah calon suami dari Flora Dan kalian bisa lihat ya betapa kagetnya Dennis dan juga Flora ketika Fadil duduk di tempat itu Tentu saja pasti perusahaan bakal kacau balau ya Kalau dipimpin oleh seseorang yang gak profesional dan gak kompeten di bidangnya Emangnya Fadil bisa ya mimpin perusahaan sebesar itu Nah tentunya kita juga semuanya penasaran banget ya Jangan-jangan nanti perusahaan papanya Flora jatuh tapai Nah tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan bida dari surgamu Simak kelanjutannya bersama Shiva Family Terima kasih buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye